Donasi dakwah you fit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Terima kasih syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di program acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Seperti biasa kita akan mengkaji fikih serah nabawiyah. Semoga salawat serta salam tercurahkan untuk baginda Rasulullah s.a.w. untuk keluarga beliau, segenap para sahabat, dan seluruh umat beliau yang setia di atas sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kisah yang diruayatkan dalam As-Sahih. Hadis dari Aisyah yang menutupkan tentang awal mula datangnya wahyu kepada Rasulullah s.a.w. dalam kondisi beliau terjaga, tidak dalam keadaan tidur. Karena para ulama menjelaskan sebelumnya Rasulullah s.a.w. sudah mulai kedatangan wahyu melalui mimpi-mimpi beliau. Yang kemudian itu mendorong beliau untuk banyak melakukan khalwah, beribadah dengan tafakkur, dengan ibadah-ibadah yang diilhamkan oleh Allah s.w.t. kepada beliau di Gua Hira ketika itu. Sampai peristiwa yang sangat bersejarah bagi sejarah seluruh manusia. Manakala Allah s.w.t. menurunkan wahyunya yang pertama atau ayat yang pertama dari Al-Quran Manakala Allah menurunkannya melalui Jibril s.a.w. ketika itu Jibril sebelum membacakan ayat ini, mengajarkan ayat ini kepada Rasulullah s.a.w. Jibril s.a.w. memeluk dengan arat tubuh Rasulullah s.a.w. sehingga disebutkan Rasulullah s.a.w. kesulitan untuk bernafas. Dan itu terjadi sampai tiga kali. Sampai kemudian Jibril s.a.w. membacakan ayat yang mulia ini, Itulah yang terjadi. Kemudian Rasulullah s.a.w. merasa ketakutan, kemudian beliau kembali bertemu dengan Khadijah. Beliau mengatakan, Kemudian bagaimana Khadijah menenangkan hati Rasulullah s.a.w. Sampai Khadijah mengatakan, Demi Allah, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah s.w.t. Allah tidak akan mungkin menyakitimu dengan peristiwa ini. Tidak akan ada sesuatu yang buruk akan menimpamu, Wahai suamiku yang tercinta. Kenapa? Karena dulu engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, Selalu membantu, orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Khadijah. Kemudian bagaimana Khadijah membawa Rasulullah s.a.w. Kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan dari kitab-kitab terdahulu, Warakah ibn Nawfal, dia adalah putra dari Paman Khadijah. Yang disebutkan oleh para ahli sejarah, Warakah ibn Nawfal ketika itu, Di masa jahiliyah, dia telah memeluk agama ahlul kitab, Nasrani. Dan dia memiliki ilmu tentang akan diutusnya Nabi yang terakhir. Kemudian bagaimana Warakah ibn Nawfal menyebutkan bahwasannya, Tidak ada satupun seseorang yang membawa risalah, Seperti yang engkau bawa oleh Muhammad s.a.w. Melainkan dia pasti akan disakiti oleh kaumnya. Dia pasti akan diusir. Dan itu sebagai bentuk ujian dari Allah s.w.t. Demikian gambaran singkat tentang riwayat yang disampaikan oleh Aisyah r.a. Tentunya ada banyak pelajaran dari kisah awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah s.a.w. ini. Pelajaran dari sisi tarbiyah, pelajaran akidah imaniyah, Pelajaran karakter yang hebat. Bagaimana melalui kisah ini kita diajarkan, Metode tarbiyah, metode menyelesaikan permasalahan yang terjadi, Atau menimpa orang-orang terdekat kita. Terjadi kepada orang-orang yang kita cintai. Entah itu kepada suami atau istri. Atau kepada anak-anak kita. Atau kepada anak-anak didik kita. Ada banyak sekali pelajaran terkait dengan tarbiyah atau pendidikan. Di dalam kisah ini. Yang pertama, Jibreel s.a.w. Memeluk erat Rasulullah s.a.w. Sebelum Jibreel mengajarkan Al-Quran, Wahyu yang pertama turun untuk beliau. Berdasarkan hal ini, Shurayh al-Qadhi rahimahullah s.a.w. Beliau mengambil kesimpulan. Di sini terdapat pelajaran tarbiyah. Bahwasannya seseorang atau seorang anak didik ketika diajarkan Al-Quran, Tidak boleh dipukul lebih dari tiga kali. Ini pelajaran tarbiyah. Jika seorang anak dibutuhkan untuk dipukul, Tentunya pukulan yang mendidik. Pukulan yang mendidik bukan pukulan yang bertujuan untuk menyakiti. Jika itu dibutuhkan, Maka tidak boleh dilakukan lebih dari tiga kali. Sebagaimana Jibreel s.a.w. ketika mengajarkan Al-Quran, Mengajarkan ayat yang pertama kepada Rasulullah s.a.w. Jibreel merengkuh dengan erat, Memeluk dengan erat, Rasulullah s.a.w. Hanya tiga kali. Ini kesimpulan yang diambil oleh para ulama. Ini penting, pelajaran penting bagi para pendidik, Para pengajar yang hendak mengajarkan Al-Quran, Kepada putera-puterinya atau kepada anak-anak didiknya. Kemudian pelajaran yang kedua, Ilmu adalah simbol utama agama kita ini. Agama kita ini berdiri di atas ilmu. Karena wahyu Al-Quran dibuka dengan kalimat Iqra. Bacalah, perintah untuk membaca. Di sini terdapat isyarat, Seorang Muslim dituntut untuk banyak membaca. Membaca. Menyerap ilmu. Mendapatkan pemahaman yang benar. Dan itu diraih dengan membaca. Juga seorang mu'min dituntut untuk menela'ah, meneliti. Berusaha untuk memahami hakikat sesuatu. Memahami kebenaran. Sebagai bentuk realisasi, Taujih atau bimbingan yang disebutkan dalam kisah ini. Inilah yang terjadi kepada baginda Rasulullah S.A.W. Perintah atau kalimat pertama yang turun kepada beliau berupa wahyu adalah perintah untuk membaca. Ada satu hal yang menakjubkan dari surat Al-Alaq. Surat yang pertama turun kepada Rasulullah S.A.W. Jika kita renungi kandungan dari surat ini, di dalam surat ini terdapat perintah solat. Surat ini diawali dengan perintah untuk membaca. Kemudian diakhiri dengan perintah untuk bersujud kepada Allah S.W.T. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah S.W.T. Kemudian di dalam surat yang mulia ini juga terdapat isyarat tentang solat, ibadah solat. Dan kita tahu, solat itu satu rekaatnya diawali dengan kira'ah membaca ayat-ayat Allah S.W.T., Al-Fatihah dan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kemudian ditutup dengan sujud. Ini menunjukkan kata para ulama, pentingnya dua hal ini, ilmu dan sujud mendekat kepada Allah S.W.T., menghinakan diri di hadapan Allah S.W.T., mengakui akan kelemahan diri di hadapan Allah S.W.T., bahwasannya pemilik ilmu yang sempurna hanya Allah S.W.T. Dua hal ini harus ada pada diri seorang mu'min, sejati. Dia harus berilmu, namun di satu sisi, dengan keilmuannya, dengan pengetahuannya, dia dituntut menjadi hamba yang tawadu, yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah S.W.T. Bukan hamba yang sombong, bukan hamba yang angkuh, merasa diri, paling tahu merasa diri memiliki ilmu di atas orang lain, dan seterusnya. Nilai-nilai ahlak inilah yang harus ada pada diri seorang muslim. Dia harus rendah hati, namun di satu sisi, dia harus memiliki pengetahuan, wawasan yang tinggi pula. Memiliki keilmuan yang dibutuhkan untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain. Al-Hafidh ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ana, beliau mengatakan, wa'ashrafu af'alihah, ayo salat, as-sujud, amalan yang paling mulia dalam salat, adalah sujud. Dalam sebuah hadith disebutkan, akrabu ma'akrabu ma'yakunul abdu, mirrabbihi wa'huah sahjid, fa'akfirun du'a, sedekat-dekat kondisi seorang hamba dengan Allah, Rabbnya adalah, manakala dia sujud, menghinakan diri di hadapan Allah SWT, ala penciptanya. Itu adalah, kondisi paling mulia seorang hamba. Jadi, kata beliau, amalan atau perbuatan, yang paling mulia di dalam salat adalah sujud. Kemudian kata beliau, wa'ashrafu ad-kariha, al-qira'ah, dan sebaik-baik, atau semulia-mulia, amalan lisan, adalah al-qira'at, membaca al-Quran. Di dalam salat. Wa'awwalu suratin unzilat ala nabiya, sallallahu alaihi wa sallam, uftutihat bil-qira'ah. Dan surat yang pertama, yang turun kepada baginda Rasulullah SAW, itu dibuka dengan perintah, membaca al-qira'ah. Wa'khutimat bisujud. Dan surat tersebut juga diakhiri, dengan perintah untuk bersujud. Wa'udhi'at ar-raq'atu ala dhalik. Dan satu raka'at salat, ketentuannya adalah seperti itu. Diawali dengan kira'at, membaca surat al-fatihah, kemudian diakhiri dengan sujud. Sekali lagi, ini untuk menunjukkan, ini hikmah untuk menunjukkan bahwasannya, dua perkara ini adalah perkara yang sangat penting dan mulia, harus ada pada diri seorang mu'min sejati. Pertama, dia harus banyak membaca, artinya dia harus banyak memiliki ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan yang diwajibkan untuk dirinya, ilmu pengetahuan agama, sebelum ilmu pengetahuan yang lain yang bermanfaat untuknya, di dunia maupun di akhirat. Kemudian dia harus mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi insan yang rendah hati, jauh dari sifat sombong dan angguh. Kemudian yang ketiga, pemirsa yang dimulaikan Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَمْ يَكُنِ الْرَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِئًا وَلَا كَاتِبًا لِلْقَلَمْ وَلَا كَاتِبًا بِلْقَلَمْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَا أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنَكَلَ Wahyu, yaitu Al-Quran yang turun kepada Rasulullah S.A.W. memotivasi beliau, memotivasi kita umatnya untuk membaca, untuk memahami kemudian dalam surat Al-Qalam kemudian dalam surat Al-Alaq maaf, dalam surat Al-Alaq Allah menyebutkan tentang Al-Qalam Pena Allah mengajarkan ilmu melalui perantaraan Pena kata para ulama ini menunjukkan Pena adalah sesuatu yang mulia itu adalah salah satu simbol ilmu karena para ulama mewariskan keilmuan mereka dengan tulisan dengan Pena sementara ketika Wahyu pertama tersebut turun Rasulullah S.A.W. bukanlah seseorang yang bisa membaca dan menulis ini menunjukkan bahwasannya Quran tidaklah dibuat-buat oleh Muhammad S.A.W. Al-Quran benar-benar turun dari sisi Allah S.A.W. karena mustahil seseorang yang tidak bisa membaca tidak mengenal tulis-menulis mustahil dia bisa mengarang kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran kalimat-kalimat yang termaktub dalam Al-Quran tidak lain adalah kalamullah ucapan maha pencipta yang maha sempurna yang pada kalamnya sedikit pun tidak ada kekurangan sedikit pun tidak ada cacat lagi pula mustahil Rasulullah S.A.W. menyampaikan Wahyu yang pertama ini yang berisi pentingnya ilmu pentingnya membaca dan menulis mustahil beliau akan mengungkapkan hal tersebut sementara beliau sendiri bukanlah orang yang pandai membaca dan menulis sekali lagi ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran bukanlah karangan Muhammad S.A.W. sebagaimana yang dituduhkan oleh Al-Kitab sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang benci dan hasad kepada Islam kepada kaum Muslimin yang diberikan anugerah oleh Allah S.W.T kemuliaan berupa Al-Quran kitab yang paling sempurna kitab yang menutup dan menghapus syariat-syariat sebelumnya dan kitab yang akan menuntun setiap manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya menuju keselamatan menuju surga Allah S.W.T yang tinggi kemudian yang keempat ayat yang pertama turun kepada Rasulullah S.A.W. berbunyi baca dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan kita lihat bagaimana perintah untuk membaca dikaitkan oleh Allah S.W.T dengan penyebutan nama Allah S.W.T Iqra' bismi Rabbika lalih khalaq ini memberikan isyarat tentang pentingnya keterikatan atau keterkaitan antara ilmu dan keimanan Islam tidak memisahkan antara ilmu dan keimanan Islam tidak memisahkan antara ilmu dan adab akhlak budi pekerti etika dan moral tidak seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas memiliki wawasan yang banyak namun dia tidak beradab tidak berakhlak dia sering melakukan kemaksiatan maka pada hakikatnya dia adalah orang yang jahil orang yang bodoh menurut Al-Quran sebaliknya budi pekerti yang mulia adab yang tinggi etika dan moral yang terpuji tidak mungkin diraih kecuali dengan ilmu yang benar dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena dengan itulah kita akan meraih keimanan yang sejati ilmu yang hak ilmu yang benar ilmu yang dibawa oleh Rasulullah itulah yang akan menggiring manusia di atas jalan keimanan itulah yang akan membawa kita di atas jalan keimanan kemudian yang kelima yang terakhir mirsa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala ja'ar rasul sallallahu wa sallam ila khadijata radiyallahu anha faz'an falam tubadirahu bisual setelah rasulullah sallallahu wa sallam bertemu dengan Jibril untuk kali yang pertama rasulullah merasakan ketakutan yang luar biasa ketika khadijat radiyallahu wa ta'ala anha mendapati kondisi suami tercinta seperti itu dalam kondisi ketakutan khadijat tidak langsung bertanya ada apa gerangan apa yang menyebabkan engkau seperti ini khadijat tidak menyerang Rasulullah dengan pertanyaan bertubi-tubi karena khadijat tahu ketika itu bukanlah waktu yang tepat hal pertama yang dilakukan khadijat adalah menenangkan suami beliau tercinta dan inilah metode yang dijelaskan oleh para ulama wal faz'a'la yanbagi'an yus'al anshay'in hatta yazula'an hufaz'uhu seseorang yang tengah berada dalam kekalutan atau ketakutan tidak layak untuk ditanya pada saat itu kecuali jika ketakutannya telah hilang itulah sebabnya yang dilakukan pertama kali oleh khadijat dalam menenangkan Rasulullah s.a.w itu yang pertama kali dilakukan apa yang diucapkan oleh khadijat walahi ma yukhzikallahu abada wahiswamiku yang tercinta demi Allah Allah tidak akan mungkin mencelakakan engkau tidak akan mungkin menghinakan engkau tidak akan mungkin menyusahkan engkau terus khadijat memberikan kalimat-kalimat positif yang menenangkan suaminya baru kemudian khadijat bertanya apa gerangan yang terjadi setelah itulah Rasulullah s.a.w. menceritakan apa yang terjadi ini pendidikan terbiah ya pelajaran terbiah yang penting bagi setiap guru bagi setiap pendidik bagi setiap orang tua ya manakala anak-anaknya atau peserta didiknya dalam kondisi ketakutan maka jangan serang mereka dengan pertanyaan yang bertubi-tubi tenangkan mereka terlebih dahulu kemudian setelah mereka tenang baru tanyakan apa sebenarnya yang terjadi dengan demikian kita akan mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait permasalahan yang mereka hadapi barulah kita bisa memberikan solusi untuk mereka namun jika kita bertanya kepada mereka dalam kondisi mereka masih ketakutan atau berada dalam kekalutan pertama kita tidak akan mendapatkan informasi yang benar atau valid yang nantinya akan menyebabkan kita memberikan solusi yang tidak tepat untuk mereka ini pelajaran yang berharga sekali lagi untuk kita para pendidik dan orang tua dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada orang-orang yang tercinta pada orang-orang dekat kita tentu saja ada banyak pelajaran yang lain dari kisah ini namun insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya atau pertemuan berikutnya donasi dakwah yufid yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan islam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati